Calon gubernur nomor urut 2 Kofifah Indar Parawansa terus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak yang ada di Jawa Timur. Khususnya dari puluhan purnawirawan TNI dan Polri yang tergabung dalam relawan juang ini mendeklarasikan dukungan untuk Kofifah Emil menang dalam Pilgub Jawa Timur tahun ini. Calon gubernur nomor urut 2 Kofifah Indar Parawansa terus mendapat dukungan dari berbagai pihak yang ada di Jawa Timur. Dukungan ini disampaikan para purnawirawan TNI Polri yang tergabung dalam relawan juang di gedung juang 45 Jalan Majian Sungkono, Surabaya. Puluhan purnawirawan TNI Polri yang tergabung dalam relawan juang ini mendeklarasikan dukungan untuk Kofifah Emil menang dalam Pilgub Jawa Timur tahun ini. Kofifah menyampaikan relawan juang merupakan kelompok masyarakat pertama kali yang mendeklarasikan hubungan ke Kofifah Emil dan langsung ditanda tangani di kabupaten kota. Kofifah menambahkan salah satu peran relawan juang dalam mendukung yaitu lewat buku saku. Ia menilai buku saku tersebut sebagai panduan untuk total mendukung pasangan nomor urut 2. Kawan-kawan sesungguhnya kalau ada relawan yang pertama kali mendeklarasikan hubungan ke Kofifah itu adalah relawan juang. Dan langsung ditanda tangani oleh pimpinan kabupaten kota karena waktu itu sedang rekorda. Jadi ini adalah semangat awal kami gitu ya yang memberikan support pada proses perjuangan Kofifah Emil. Dan secara scientific beliau memiliki buku saku, saya sebut aja buku saku yang bisa memberikan referensi dan potret bagaimana kerja Provinsi Jawa Timur bersama seluruh elemen strategis dan masyarakat Jawa Timur. Itu bukan prestasi Pemprov, tapi prestasi semua masyarakat Jawa Timur dalam banyak apresiasi dalam maupun luar negeri ternyata beliau sudah mengcompile luar biasa. Sehingga kalau misalnya ada yang bertanya kenapa pilih Kofifah kira-kira alasannya menjadi penguat dari rasionalisasi, Jadi keterpilihan dan alasan untuk memilih seseorang ada di dalam buku saku yang mereka siapkan. Jadi sebenarnya ini tim yang sangat kualitatif menurut saya, jadi sangat banyak relawan yang sekarang ini berproses bersama-sama. Sementara itu, Kolonel Purn Didi Supriyadi, Ketua Relawan Juang, menurutnya dukungan adalah hak konstitusional warga negara. Selain itu, pihaknya juga melihat potensi kepemimpinan Kofifah Emil yang sudah teruji. Beliau menambahkan, ada kriteria tertentu yang dimiliki Kofifah dalam memimpin Jatim di poriode pertama. Rekam jejak Kofifah Emil nyata dan mampu mewujudkan misi dan visinya yang tertuang dalam nawa bakti satya. Juara itu baik-baik. Anak-anak kita harus punya mainstream dan seterusnya, maka dia berkeungguhan. Sehingga membangun mental juara. Itu benar. Bahwa kemudian kapasitinya kita... Dari Surabaya, Selamat Riyadi Aire TV melaporkan. Adil juara dan unggul. Mudah-mudahan ini menjadi bagian kuat bagaimana kohesifitas... Terima kasih telah menonton!